Halo Re, jumpa lagi bersama saya Sini Budi Oke kita jumpa lagi di game Aksuru Vival Evolve ya teman-teman Kita bakal lanjutin lagi petualangan si Palik Budi di game Aksuru Vivalnya ya teman-teman Oke seperti biasa sebelum kita memulai petualangan si Paliknya Kita bakal umumin dulu si nama-nama di Indonesia yang udah kita dapetin kemarin ya teman-teman Oke kalau gitu kita langsung aja umumin si Dino-nya atau Mid-Human-nya ya Kemarin itu kita dapet si Mid-Human Wuching cuy Ini si Wuching-nya ini adik ketiga ya atau murid ketiganya si Bisutong ya Yang murid pertama atau kakak pertamanya kan si Sunggokong ini nih Oke ini si Mid-Wuching-nya namanya adalah si Ohara Ini pemberian nama dari 11 Keanu Mucio Altaresi Wah panjang banget namanya ya Oke thank you ya kalau gitu kita kemarin juga punya Oh ini belum tak ganti nama coy bentar-bentar Ini Palik ganti nama dulu ya Ini mana optionnya kok cuma ada behavior gini nih Nah ini dia option kita change name namanya si Ohara Ini dari 11 Keanu Mucio Altaresi Panjang banget soalnya namanya ya Oke thank you Kemudian selanjutnya kita punya si Akadrevi Lepet atau si Macan Kumbang ya Nih dia tak taruh disini kan kemarin ya Mana dia Nah ini dia Ini jahat banget nih matanya ini Warnanya merah banget gitu ya Kayak ganas banget gitu ya teman-teman Oke ini si Akadrevi Lepetnya namanya adalah si Trevor Ini pemberian nama dari Yuda Rismawan Oke Kalau gitu kita ganti nama dulu Ini namanya si Trevor Ini pemberian nama dari Yuda Eh malah Yuda dong Rismawan Oke thank you ya Kalau begitu Pak Lek hari ini mau cari-cari Dino lagi ya teman-teman Dan ini lagi hujan gini dong ini nih Kita hujan-hujanan ini bisa pilek coy ini coy Coba kita cek dulu di transmitternya ya Kita cek dulu kali aja ada Dino yang belum kita punya gitu ya Ini coba kita cek si Midhuman dulu Ini tadi tak suruh respon ulang lagi supaya Dino nya keganti ya Dan ini udah ada 1,2,3,4,5,6 Ini udah ada 6 jenis Midhuman ya Oke dan ini sih ada si Rewer-Rewer ya Si Rewer-Rewer ini si siapa namanya Si Cupatkek ya teman-teman Dan kemarin kan levelnya cuma 1 Sekarang levelnya ada peningkatan coy Sekarang levelnya itu 5 Cuma naik 4 level ya dan dia itu ada di koordinat 80 longitude nya itu 15,6 Dan ini di deket rumah kita lagi ya Oke kalau gitu langsung aja kita cari ya Mumpung di deket markas kita coy Ini si Cupatkek nya ya Kita pake si siapa ini Oh salah ini coy remote coy Pantas laki-laki kanan kok gak mau-mau ya Oke ini nih kita panggil si Awan Kinton nya Kemudian kita coba geliling-geliling gitu ya Nih dia ada di 80 Eh apa ini Kok ada suara gak Oh ini Ada mid ini nih Mapa Tiger ya ini ya Si Cybertude ya Oke oke Kalau begitu ini kita timing ya Berhubung kita juga belum punya dia ya Kita pake si ini Kalau gitu Kita pake si Aurora ya Kita pake Aurora Mana Aurora Atau kita sunduk-sunduk gitu Coba kita tes dulu sunduk-sunduk dulu ya Nih Pake tongkat sakti ini nih Mana dia Oh sebelah situ kayaknya Oh itu tuh Di depan situ tuh Coba ya kita sunduk-sunduk pake ini nih Semoga aja dia ke torpor ya Torpornya 7000 Oh sekali tabung Oke 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 Nih dia udah tertidur ya Dia cepetnya pake roll premit Kita kasih roll premitnya Kita kasih 200 aja Nih Ayo makan-makan-makan Kita tungguin sebentar ya Sampai dia bangun gitu ya Nih Matanya biru Eh apa ini Apa ini Gumasta kang copet Kang copet Dicuri dong ini Oh banyak banget mereka Oh bisa-bisanya Gerombolan kang copet Tiba-tiba nyerang kita dong Waduh Dicuri dong ini Si pil kuatku dong Oke oke Kita bunuh dulu nih Mereka nih Kita palu cinta ini nih Eh jangan sampai kena tabok Saya bertutnya coy Coba Nah udah yaudah nih 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 Udah terkapar semua Ini si kang copetnya nih Lihat tuh Melungker-melungker semua Mereka bisa melungker gini nih Kita sembuh arah seret nih Badannya nih Wow kita puter-puterin ya Oke udah-udah Kita tunggu ini nih Bangun aja ya Ini masih 60% lagi Masih 60% lagi Kita seret-seret ini kesini nih Kita seret-seret ya Kita taruh sini Mayatnya mereka ini nih Kalau udah Kita panen badan mereka ya Nah Udah hilang ya Si para kang copetnya Awan kintonku disono ya Oke Biarin aja Awan kintonku di sebelah sono gitu ya Ini masih 80% Oke Dikit lagi dia bakal Ketembing disisi Sabertoothnya Kita kan udah punya Yang kuning ya Sekarang kita Kita punya Yang warna biru Oke Berarti udah lengkap nih Si Sabertoothnya ya Yang ini ya Yang dari mid ya Oke Dia udah keteming ya Si mid Sabertoothnya Yang warna biru Kalau gitu Kita bawa pulang dulu Kita sandingkan Sama si kuning ya Oke Kita bawa pulang Nah ini nih Kita sandingkan Ayo ayo Kita bawa dulu Ke kandang ya Ini lompatnya Ini lompatnya tinggi Banget nih Teriakannya itu Kenceng banget ya Ini klik kirinya Klik kanannya Coba Wow Rasa pasepnya ya C Gak ada Oke Sekilnya itu doang ya Coba Mana yang kuning Nah Ini yang kuning nih Kita punya yang kuning Sekarang kita punya yang biru Coy Kalau yang ini Kalau yang ini ada Bedil-bedilnya ya Ada tembak-tembakannya Kalau yang ini Ini gak ada ya Yang ini gak ada Yang biru Kalau yang kuning ini Matanya Kuning ya Sama ya Kaya badannya Kalau yang ini Biru Sama kaya badannya juga Coba skillnya Sama gak sih Diklik kiri Klik kanan C gak ada XZ gak ada Oke Maksudnya maki kanan ya Kalau yang kuning Coba Coba yang kuning Klik kiri Klik kanannya Oke Kemudian C Nah ini nih Dia C-nya bisa Nembakin bedil Dari badannya ya Tuh Tuh Oke 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 Kita taruh sini aja lah Mereka berdua ya Ini cewek atau cowok ini Dia NA ya Dia gak punya gender coy Oke kalau gitu Kita lanjutin lagi Kita Oh dia following Oh no no Kamu tinggal aja Di rumah sini ya Jangan ikut aku Jalan-jalan Nanti kamu bisa mati ya Kita panggil Kalau gitu si Awan Ginton Let's go Awan Ginton Dia itu ada di Daerah Pojok kiri bawah Tadi ya Si Apa namanya Cupat kayaknya Biarin aja lah Dia levelnya cuman kecil ya Yang penting koleksi kita Udah lengkap gitu ya Si ininya Apa namanya Si keluarganya Sunggokong ya Coba Tadi di 80 Berapa tadi coy Coba kita cek dulu Eh Salah remote Salah remote Nah Pakai ini nih Yang mana tadi Ah ini dia Di 80 15 Oke oke Kalau gitu Kita langsung aja UTIW coy Dia ada di Mana tadi 80 80 15 80 15 Di sebelah mana Kamu Ini 9 4 ya Bentar Ini kita naikin dulu Nutupin soalnya Tulisannya Aku gak bisa ngeliat Koordinatnya ya 80 15 Oke Ini berarti Naik Naik sini Naik sini Kayaknya dia di Daerah sini nih Ini kita ada di 81 16 nih Dia berada di Dekat-dekat sini Gitu coy Oh ini dia nih Nih Eh apa ini Nyerang-nyerang aku ini Wah si Ici nih Wah nakkel ini Ici Yornis nih Mau nyuri Barang-barang kita juga Ini Kang Copet nih Kang Copet Copet terbang dia ini ya Ini kita gak bisa Ngebunuh pake ini coy Coba Ini aja Kita serang dia ya Mana dia Oh ini nih Kita tau yang mbaknya aja lah dia Oh bukan bukan itu coy Itu petera coy Kemana dia tadi Udah kabur kayaknya ya Udah kabur kayaknya ya Oh ini di atas kita ini Hmm Gak ada dong Ini dia tiba-tiba Bisa nyuri Barang kita ini Kalau kita gak bunuh dia ya Oke lah Kita timing dulu Ini si Jubat kayaknya Ya teman-teman Nih Kita timing dia dulu Kalau begitu Oke Dia udah Ketaming nih Si Jubat kayaknya Coba kita tes-tes dia ya Kita dapet Meet Human lagi ya Keluar apinya Ini kecil-kecil levelnya Tapi Wah ini pedih kayaknya ya Ini HPnya berapa dia coy HPnya kecil banget ini HPnya cuman 20 ribu ya Nih kita naikkan dulu HPnya Apakah dia kayak Dino-Dino biasa gitu ya Tapi damagenya Udah gede banget ini Udah ratusan juta nih 378 juta coy Damagenya coy Ini kalau kita naikkan ini Bisa lebih pedih lagi Ini damagenya ini Coba kita tes ya Tapi kalau buat lawan boss Kayaknya Dia bisa mati ya Ini ya Ini klik kanannya Dia nabok gini nih Nabokin pake Apa ini namanya Pacul ya Ini Yang buat macul Lahan tuh Biasanya ya Di sawah-sawah ya Ini klik kiri Di kirinya ada Kayak ledakannya gitu ya Kemudian cek Wuh Ada ceknya juga Nih ceknya kayak gini ya Ceknya Ini kayaknya musuhnya Ditapok bisa terbang gitu ya Kemudian X Z K Kontrol ALT Oke Gak ada lagi skillnya Skillnya 3 ya Skill C Klik kiri Sama klik kanan Oke Nih udah minus 2 miliar ya Ini damagenya ya Karena kita naikkan si melee damagenya ya Coba kita tes Ini apa namanya Napok-napokin dino Sik Kita naikkan Lagi gitu HPnya Movementnya tak naikkan lah Biar agak cepet gitu coy Ini kita turun dari dia Ngebak gak ya Kira-kira ya Ini kita harus ngetes Kayak gitu ya Harus ngetes turun nih Tapi kayaknya udah gak ngebak lah Si naga aja gak ngebak ya Tonton Oh ya Coba kita cek-cek Boss ada gitu gak ya Bossnya ya Ini aku nungguin boss Tapi gak pernah respon Ini gimana coba ini Eh salah Boss-boss Kita cari Bossnya Dragon Belum ada ya Belum ada atau gak tau nih Ini ada si Sarko ya Ini gak tau Sarkonya itu KW atau yang asli Terus Ini ada naga juga Terus ini ada si Broadmother ya Si apa namanya Laba-laba Gede tuh yang udah pernah kita lawan ya Kita udah pernah ngelawan Si Laba-laba Sama si naga Kita belum pernah ngelawan Yang Sarkonya Temen-temen Ini belum respon nih Oke lah Biarin aja ya Kalau begitu Ini kita kirim dia Ke rumah nih Si Cupat Cake-nya ya Kalau begitu Pak Lik mau cari Koleksi Livivit lagi Temen-temen Pak Lik mau koleksi Dino Livivit ya Yang Dino tulang-tulangan Ini kita kirim aja Ke rumah lah Oh iya bentar Awan Kintonnya Jangan sampai ketinggalan Ini kita kirim Ke kandang Dinumitnya ya Kemudian Kita Panggil si Aurora Karena dia yang bisa Norporin ya Mana dia Oh ini si Toxin ya Namanya Oke Kalau begitu Kita telek dulu Kita telek Ke daerah Bersalju Karena si Responannya Livivit itu Di daerah Bersalju ya Oke Si Pak Lik Sudah sampai Di daerah Bersalju Cuy Kalau begitu Pak Lik jalan-jalan Dulu nih Nih Kita kesono dulu Semoga aja Kita nemuin Salah satu Livivit yang rare Gitu ya Tapi sih Yang rare Sudah kita teming ya Kayak si Indominus Rack Indominus Rack Itu sakit banget Cuy Itu kalau kita pakai Untuk ngelawan Boss-boss Dari Crystal Island Kayaknya dia bakal Kuat gitu ya Tapi kita kan Belum pernah ngetes gitu Cuy Kita juga belum punya Bahan-bahan Untuk kesemun Si bossnya ya Oh ini ada cahaya ilahi Coba kita cek nih Bos apa aja sih Yang bisa kita sumun Gitu ya Kira-kira ya Oh Gak ada coy Di map ini Kita gak bisa lihat Dari cahaya ilahi Ya si boss-bossnya ya Oke Kali gitu kita Lanjut Cari Dino Livivit dulu Nih Kita udah nyampe nih Ini banyak Argentavis Ini apa ini Ini apa ini Bronto ya Nah ini ada si Livivit Bronto Tapi kita gak Gak bakal nangkep si Bronto cuy Cari apa ya Enaknya ya Gigan gitu Gigan Gigan ya Gigan ya Coba kita cari Gigan Nuto Gigan Nuto Saurus kayaknya Bakal OP banget gitu ya Kalau vanilla gitu ya Ini beruntuk semua Isinya Oh itu tuh Apa itu T-Rack ya T-Rack sama Sepino Oh ini Emberen Sepino Juga respon disini cuy Waduh ini kita bakal Dikejar sama Weven nih kayaknya nih Kita kabur-kaburan Dulu lah ya Coba kita sambil Ini apa ini Kok ada T-Dino Oh ini Dino-Dino Yang kita tabuk dulu ya Dia gak bangun-bangun Ketorpor semua Kita tambahin Torpornya ya Biarin mereka Tidur-tiduran Gini nih Tuh ada T-Rack mau Nyerang kita Sepasang lagi T-Racknya ya Wah ini nih Waduh levelnya Cuman 20 Gak ada yang Agak gede Itu 100 gitu Kan lumayan gitu Kalau levelnya 100an gitu coy Tapi kayaknya Segitu Udah OP gitu ya Kalau gigan ya Ini jangan sampai kita Digigit sama Oh ini ada Meat Buddha dong Wah ini nih Nih Wah ada Karkinos juga Oh ini Ganggu ini Wevennya Sini Weven Sini kau Ih Nah Kenakan kau Oke Dia udah tertidur Waduh Jangan sampai kita Nabuk Meat Buddha Ini nih Kita bisa mati ya Nabuk Meat Buddha Ini nih Ini gede nih Levelnya 130 Coy Oke Kalau begitu Kita teming si gigannya ya Teman-teman Kita tarik aja dia Ayo sini sini gigan Sini gigan Kita sendirikan dulu Karena disini isinya Banyak predator Coy Nanti kita bisa Modar gitu ya Nah di bawah sini sepi nih Kayaknya Aduh kena gigit Weh Dia gak ini ya Gak punya skill bleeding gitu ya Oke oke Tabuk dia Nice Dia udah Tertidur Dan dia butuh Yang namanya Spoiler Meat Oke aku punya 3800 Spoiler Meat ya Apa ini Oh Karena Nakal Nakal kamu Ngaget-ngagetin aja dia ya Oke oke Kalau begitu Coba nih Kita timing dia nih Kita kasih Ini Spoiler Meat Oh ini ada nih Di tasnya nih Oke oke Ini dulu Beratusan cukup kali ya Kita kasih 200 Nih Makan nih Ini ada Hatinya nih Hatinya masih Ini ya Berdetak ya Walaupun dia badannya Tangkora Dia masih Berdetak coy Jantungnya atau hatinya Ini nih Tuh liat tuh Tapi bentuknya kok kristal gitu ya Mungkin Jantungnya atau hatinya itu Sampai mengkristal gitu ya Terus dia berubah jadi Ini nih Tangkora hidup ini nih Si gigannya ya Oke oke Ini lumayan nih Plus levelnya 64 Dia bakal jadi level 190an coy Nanti coy Oke oke Kita tungguin dulu ya Ini kita kirim ke rumah aja lah Ini si Petera nya ya Kita kirim ke rumah dulu Oke Silahkan pulang Petera Oke teman-teman Ini udah keteming nih Si Liquidfit gigan Itu seurusnya Ini kita bawa pulang dulu ya Sambil kita bikinkan Dia sedel Kita tilik ke rumah dulu ya Oke Kita udah sampai di rumah Dan ini petera nya Terbang itu Apa ini Wih Dilopo Waduh Waduh Oke oke Udah digigit ya Masih gigan nya ya Demiknya tadi Sekitar 600an ya Ini si gigan nya Oh dia following Stop stop Jangan following aku coy Bentar bentar Kita liquid fit nya itu Udah punya apa aja coy Selain si gigan ini Oke ternyata Aku udah punya coy Si gigan nya Ya ampun Yah Yowish lah ya Gak apa-apa coy Itu male ya Yang ini kita Tamping tadi Female ya Kayaknya ya Coba-coba Coba Kita cek Oh iya female Gak apa-apa lah ya Gak apa-apa coy Sepasang ya Si gigan nya ya Oke oke Kalau begitu Kita bikinkan dia Sedel dulu ya Kita bikinkan sedel Ini dia Kalau di Apa namanya Di breeding Dia bisa bertelur gak ya Atau gimana Ada anaknya dah Kan dia tengkora hidup gitu ya Oke kita bikinkan sedel dulu lah Nanti ada lupi-lupi nya Enggak ya Coba gigan Nah ini nih Coba-coba Kita tes ya Teman-teman Semoga aja Bisa ditelurin gitu ya Nanti kita coba Tes-tes gitu ya Kita tes-tes Apa namanya Tetesin gitu ya Anaknya jadi Gigan biasa Atau anaknya jadi Gigan yang tengkora gini Tapi kecil gitu coy Kita gak tau juga coy Dan ini Dia keberatan coy Sih 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 Tambah dulu Wix nya Ini Yang mangap-mangap ya Kita naikkan levelnya ya Dia susah banget Putar baliknya Dia masih keberatan coy Ayo Nah Ini udah gak nih Coba-coba Waduh Puternya Susah sekali Ini Ini kita bisa Nyantol ya Ini ya Waduh Keinjek 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 Kena damage 100 ya Silistro nya ya Dan ini warnanya Beda coy Yang itu agak gelap gitu ya Coba-coba Kita deketin gitu ya Nih Oh sama aja Sama aja Warnanya Kirain bakal ada Bedanya gitu ya Warnanya Dan ini gak ada Gambar lupi-lupi Nya ya Tonton Ini gak ada Lupi-lupi Nya Jadi dia gak bisa Oh ada coy Ada coy Ada lupi-lupi nya ya Coba kita parkirkan dulu Nah Udah nih Ini kita ganti Option Terus Mana tadi Behavior Eh Salah-salah Nah ini nih Kita suruh pasif aja ya Supaya gak keliuran gitu Cuy Ini ada lupi-lupi nya nih Coba ada menu Enable Hmm Kok gak ada tulisan Kayak Enable wandering to mate gitu ya Kayaknya dia gak bisa gitu ya Coba kalau dino-dino Yang Mungkin bisa di Kawinin gitu ya Coba ini nih Enable wandering Or mating to mate Oh tuh Kalau ini enggak nih Kalau yang ini tadi ada gak nih Coba kita cek lagi ya Tadi tulisannya di sebelah bawah Oke yang ini gak ada coy Jadi dia gak bisa ya Untuk di breeding gitu ya Ini si liquifit-liquifit dino ini Karena mereka kan Kakekatnya mereka ini Udah mati gitu Cuy Jadi ya Gak bisa ya Mereka gak bisa beranak pinak gitu Teman-teman Oke lah teman-teman Mungkin cukup sekian dulu ya Untuk petulangan si palik hari ini ya Kita bakal lanjutin lagi Petulangan si palik budi nya Nanti lagi teman-teman Oke Sekian dari saya Selamat jumpa di next video See you Sub indo by broth3rmax